Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Ovisial Ya, halo kawan-kawan apa kabar? Ya, kawan-kawan dimanapun Anda berada Baik di negeri kita, di Indonesia maupun yang di luar negeri ya Yang baik, yang sudah mendukung channel ini maupun yang belum mendukung Hanya yang belum mendukung silahkan yang ketemu channel ini Like, komen, dan subscribe Ya, semoga Allah SWT memberikan sahabat-sahabat semuanya Sehat walafiat, panjang umur banyak rezekinya Yang masih punya amanah, punya hutang semoga cepat lunas Yang sakit semoga cepat sembuh, keluarganya diberikan Keluarga yang sakinah mawada wa rohma amin Amin iya robbal alamin Ya, kemudian bagi sahabat-sahabat yang mau minta doa Karena hajatnya merasa belum diijabah oleh Allah Silahkan ditulis di kolom komen di bawah ini Jangan lupa ya, ditulis sholawat terlebih dahulu Nah, karena dengan membaca sholawat Insya Allah doa kita cepat diijabah oleh Allah SWT Karena diantara doa kita ini ada hijab ya Hijab tidak langsung kehadirat Allah SWT Ada hijab Hijab itu bisa diterobos Bisa dihancurkan dengan membaca sholawat Baru sampai kehadirat Allah SWT Dan jangan lupa apa itu ditulis Apa itu sholawat Siapa yang menulis sholawat ya Selagi belum dihapus Dalam hadis itu diterangkan Malaikat itu mintakan ampun kepada orang yang menulis Nah, coba yang mintakan ampun kepada malaikat Mintakan mohon ampun kepada Allah SWT Ya, baru doa kita Selain itu ya, membaca sholawat itu Ya, membaca sholawat Satu sholawat itu adalah Satu sholawat adalah dibalas oleh Allah Sepuluh rahmat Nah, di dalam hadis Rasulullah itu ya Maka apa itu membaca sholawat itu ya Ada yang bertanya Sholawat itu artinya adalah berdoa Ya, berdoa Kita adalah sholawat kepada Rasulullah Berarti adalah mendoakan Kepada Rasulullah agar Allah Menurunkan rahmatnya Agar Allah menurunkan rahmatnya Berarti kita mendoakan Nah, itu Nabi Muhammad kan maksum Tidak ada, sudah jelas dia masuk surga Tidak ada salah Ngapain didoakan Ya, Rasulullah s.a.w. itu Di dalam hadisnya Yang seperti ini bunyinya ya Man sholat alaya S.a.w. bia asron Siapa yang membaca Satu sholawat kepadaku Pasti Allah Berikan sepuluh rahmat Subhanallah Sepuluh rahmat itu Seperti apa ya Sepuluh rahmat itu Itu satu sholawat Maka kita mendoakan Rasulullah itu ya Sama dengan Berdoa untuk kita Ya Maka kalau Ada yang memberikan contoh Sama dengan orang Bicara di dekat gedung Halo-halo Itu mantulnya ke kita Kalau guru saya Waktu saya pesantren itu Menerangkan seperti ini Orang membaca sholawat itu Kayak orang mengisi bak mandi Diibaratkan bak mandi Sudah penuh diisi terus Tentunya akan ke kita Itu adalah arti Daripada sholawat Kemudian berapa banyak Ustadz ya Yang kita membaca itu ya Dan sholawat apa Soal banyak itu adalah Bebas Ya Banyak Mau sepuluh Mau dua puluh Mau seratus Mau seribu Itu terserah kita Yang penting adalah Istiqomah Mau yang panjang Mau yang sedang Maupun yang pendek Yang tidak masalah Karena sholawat ini Yang penting itu istiqomah Mau yang pendek Seperti sholawat Jibril Sallallahu ala muhammad Mau yang agak panjang Mau yang panjang Lebih panjang ada juga Maka ya Tidak usah bingung Itu saja kok bingung Itu saja kok repot Yang penting Kamu yang bisa Dan yang nyaman Itu apa Artinya sholawat apa Begitu Sholawat apa Kamu yang nyaman Umpama Sholawat badarlah Saya yang nyaman Waktu saya kecil itu ya Saya sampai hafal Sampai sekarang ya Maka kalau belajar Waktu kecil itu memang Ingatnya itu lama Dulu itu Waktu saya masih kecil Di musolat Tiap sore Sambil menunggu Imam datang Itu sholatullah Salamullah Alatuh Rasulillah Sholatullah Salamullah Alayasin Habibillah Ada juga yang Saya kalau sudah Salawat ini Alhamdulillah 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 Ada juga yang Warapipil Mustafa Balik Makasitana Wa Gfirana Mamadu Ya Wasi'al Karamin Alhamdulillah 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 Mau yang panjang Mau yang pendek Mau banyak Mau sedikit Adalah bebas Yang penting adalah Istiqomah Kemudian Waktunya Waktunya Ya begitu juga Tidak seperti Tidak ada aturannya Harus selesai sholat Harus Tidak ada Bisa selesai sholat Bisa selesai Bisa ada wudhu Bisa tidak ada wudhu Dan bisa di masjid Bisa sambil jalan Dan lain sebagainya Yang penting adalah Tetap membaca Sholat Mau sedikit Amat adalah orang yang paling banyak membaca sholat Itu hadis Rasulullah Berarti kalau ingin dekat dengan Rasulullah Bacalah sholat Bagaimana niatnya ustaz Niatnya adalah Lilahi Ta'ala Nah saya apa itu Kok ada ATM terisi Ada kajat-kajatnya di Ijabah Itu adalah memang ada Tetapi yang niat kita Tetap niat Supaya mendapatkan Safaat dari Rasulullah Niatnya Lilahi Ta'a Lilahi Ta'ala Ya tetap ada ya Tapi kapan itu Dapat Apa berkah Dapat Keajaibannya ustaz Nah soal keajaiban Dan keberkan Dan sholawat itu juga termasuk doa ya Baca sholawat Berdoa Baca sholawat Berdoa Istiqbar Kemudian kok lama Tidak diijabah ya ustaz Lama tidak diijabah Doa-doa kita ini Ya jangan ditunggu-tunggu Kapan Yang penting istiqbar Sampai kapan Ya seterusnya Karena membaca sholawat itu Tidak apa Instan ya Tidak seperti Bikin mie rebus Ekok mie rebus Mie instan gitu Tidak Mie instan saja Ada prosesnya Ada airnya Ada dibuka bumbunya Airnya direbus Ada prosesnya ya Begitu pula sholawat Doa kita itu Sudah pasti diijabah oleh Allah SWT Hanya kapan Dan kapan itulah yang Tidak bisa kita menjawab Kalau seandainya Merasa doa kita Belum diijabah oleh Allah SWT Kita harus berprasangka Baik berprasangka Baik dengan Allah Mungkin Allah adalah Sedang Menghapus Dosa-dosa kita Dengan Membaca Bacaan sholawat kita Mungkin Allah sedang Menghapus dosa-dosa kita Dengan Bacaan sholawat kita itu Dan Allah akan Mengabulkan Adalah Doa kita itu Adalah Apa itu Yang lebih tepat Ya Waktu-waktu yang Yang lebih tepat Yang lebih baik Bagi Allah SWT Karena Allah SWT Yang itu Adalah Maha tahu Ya Kalau dikabulkan Sekarang Nanti akan terjadi Ini Itu Allah Adalah Lebih tahu Maka kita Harus berprasangka Baik Mungkin Allah Sedang menghapus Dosa kita Dan mungkin Allah akan Mengijabah Nanti Menunggu Waktu yang Yang lebih Baik Bagi kita Nah itu ya Jadi Tidak ada Yang tidak Diijabah oleh Allah SWT Semua doa juga Akan diijabah oleh Allah SWT Karena Allah SWT Pun Ada dalam Firmannya Berdoalah Kepadaku Mintalah Kepadaku Pasti Aku kasih Apa yang Kamu mau Tapi Harus Nunggu Waktu Waktunya Ya Anak Kecil Bapaknya Makan Sate Sudah Minta ya Belum Waktunya Makan Sate Walaupun Sate Itu Enak Bagi Yang Orang Tua Atau Orang Dewa Dewasa Belum Waktunya Karena Dia baru Umur Dua Tahun Baru Jalan Bahaya Itu nanti Demikian Semoga Yang sedikit Ini Menjawab Pertanyaan Sahabat-sahabat Semuanya Semoga Bermanfaat Dan bagi Sahabat-sahabat Yang mau Masuk grup Silahkan Tidak Pakai Bayar Mau Silaturahmi Mau Sekedar Apa Cerita-cerita Silahkan Di WA saya 0812 7515 4442 Tapi Jangan Lupa Yang masuk Grup Itu Foto Profilnya Itu Ada Jadi Yang Baru-baru Ini Saya Panggil Bapak Tahunya Itu Ibu-ibu Dipanggil Ibu-ibu Tahunya Bapak Itu Karena Apa Karena Foto Profilnya Itu Tidak Jelas Diisi Foto Profilnya Dan Harus Mengikuti Jama Jama Namanya Sudah Masuk Grup Itu Jama Solawat Itu Kalau Di Grup Riyat Solawat Jibril Baswari Official Itu Adalah Jam 8.30 Malam Yang Bisholat Ishak Yang Dipimpin Oleh Kiai Dari Jawa Timur Demikian Thank you Very much See you Next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh